Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati dan kami banggakan Rektor Universitas Mercibuana, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Andriansa, kemudian ada Bapak dan Ibu Rektor serta Wakil Rektor Perwakilan Universitas Mitra OSC tahun 2024 yang hadir. Alhamdulillah tahun ini kita kerjasama dengan 24 universitas yang terakreditasi A untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian jajaran pimpinan usaha media grup ada dari Metro TV, ada dari Panggansari, Media Jaya Bersama, kemudian Media Indonesia, dan teman-teman semua. Dan yang paling berbahagia, adik-adik calon pendaftar BASISWA OSC tahun 2024. Online Scholarship Competition kita mulai tepat 10 tahun yang lalu. berawal dari sebuah ide, dari sebuah wacana, dari sebuah pemikiran bagaimana memberikan kontribusi terhadap anak-anak bangsa saat itu, 10 tahun lalu. Kita melihat bahwa ada dua masalah penting saat itu untuk pendidikan. Disparitas yang cukup tinggi antara lulusan SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Lulusan SD-nya ada sampai sekitar 20-an juta. Sementara yang bisa masuk perguruan tinggi sekitar 500 ribu. Jadi ada putus di tengah jalan cukup besar. Termasuk dari lulusan SMA-nya sampai ke perguruan tingginya. Kita melihat apa yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah ternyata dua. Kenapa anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi yang berkualitas. Satu adalah masalah ekonomi. Rata-rata masalah ekonomi. Karena pendidikan, untuk pendidikan jenjang berikutnya, pendidikan tinggi S1 membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua faktor demografi, faktor wilayah. Karena tidak semua di seluruh wilayah Indonesia memiliki kampus yang berkualitas. Khususnya yang memiliki akreditasi A. Nah, bagaimana kemudian anak-anak ini bisa kemudian mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tapi juga bisa memiliki kemampuan secara ekonomi. Setelah diskusi panjang, kita mencoba sebuah terobosan, yaitu bagaimana apabila tesnya itu dilakukan secara online. Karena zaman itu, 10 tahun lalu, internet juga sudah meluas di mana-mana, walaupun belum selancar hari ini. Kemudian kita uji cobalah online tes ini. Kita bawa proposal ini ke kampus-kampus awal, termasuk Merjubuana. dan Alhamdulillah, lima kampus pertama memberikan apa, memberikan kesepakatan, memberikan antusiasme untuk ikut mendukung program ini. Jadi tesnya dilakukan, seperti kita lihat video tadi, ada teman kita dari Sulawesi Barat, dari Mamuju. Mamuju itu 10 jam dari Makassar. 10 jam dari Makassar, naik kendaraan. Kemudian dia kuliah di, kalau tidak salah di Bandung. Untuk, dia tesnya tidak perlu ke Bandung, tapi kemudian tesnya dilakukan di tempatnya. Nah inilah yang kita coba jadikan terobosan, dan Alhamdulillah, ini berjalan sudah 10 tahun, hari ini satu dekade, dan kita sudah membagikan beasiswa untuk adik-adik semua, 3.350 beasiswa untuk seluruh anak Indonesia. Tahun 2024 ini, yang sekarang, kita akan membagikan sekitar 530 beasiswa lagi. Bekerjasama dengan 24 kampus yang tergabung dalam kerjasama online scholarship competition. Bekerjasama dengan Surya Edukasi Bangsa, dan Medcom.id. Anak-anak yang akan nanti, anak-anak yang akan ikut OSC ini, adalah anak-anak yang disaring melalui pendaftar yang kurang lebih sekitar 50 ribuan. Jadi rata-rata pendaftar OSC itu ada sekitar 50 ribu, 60 ribu. Dan kemudian tersaring menjadi 530, mendapatkan beasiswa full sampai selesai. Anda tidak perlu memikirkan biaya kuliah, karena biaya kuliahnya semua di cover oleh kampus-kampus yang bekerjasama dengan online scholarship competition. Khusus anak-anak yang memiliki, yang membutuhkan bantuan biaya hidup, kami dari Surya Edukasi Bangsa, kemudian juga memberikan bantuan biaya hidup untuk saudara-saudara kita yang dari daerah dan tidak memiliki kemampuan untuk memiliki biaya hidup, dan seterusnya. Kemudian benefit lainnya adalah juga ada kemampuan untuk diberikan kesempatan untuk magang di seluruh unit usaha media group, termasuk kesempatan bekerja. Begitu selesai. Online scholarship competition ini menjadi krusial hari ini. Karena kita berharap bisa menjadi bagian dari kontribusi memberikan anak-anak kita yang di daerah pendidikan yang berkualitas. Dan ternyata terbukti bahwa anak-anak Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dengan anak-anak yang lain. Kita mengenal ada teman-teman saudara kita dari Papua, misalnya. Beliau dari kawasan transmigrasi di sana. SMA negeri di sana. Tapi kemudian mendapatkan beasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Lulus dengan IPK 4. Kita dengar juga ada yang dari Pontianak. Kita dengar juga rata-rata IPK-nya 3,7, 3,8, bahkan banyak dari mereka IPK-nya 4. Artinya apa? Anak-anak yang ada di seluruh wilayah Indonesia punya kualitas yang tidak kalah. Yang dibutuhkan oleh mereka cuma tempat-tempat kuliah yang berkualitas. Ibarat bibit, bibitnya sudah bagus, dia cuma membutuhkan tanah-tanah yang subur untuk kemudian tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan. Itulah anak-anak Indonesia. Hari ini menjadi penting sekali adik-adikku semua, anak-anakku semua. Kenapa menjadi penting? Karena 20 tahun dari sekarang anak-anak semua yang duduk di sini, yang baju coklat maupun yang kuliah, 20 tahun dari sekarang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kapan itu? Yang akan berdiri nanti di depan sini, yang akan mengambil keputusan untuk bangsa ini menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan, menjadi para pengambil keputusan. 20 tahun dari sekarang. Kapan itu? Yaitu yang sering kita sebut sebagai 100 tahun Indonesia Merdeka. Di saat Indonesia emas. Jadi pentingnya hari ini, kita sama-sama turun tangan, merasa memiliki masalah terhadap pendidikan yang, pendidikan anak-anak bangsa yang dibutuhkan melalui segala macam aspek. Untuk itu, kita berharap agar online scholarship competition ini tidak menjadi monopoli kami di media group, di medcom.id. Ini bisa ditiru oleh organisasi, oleh lembaga manapun. Agar bisa menjadi sebuah gerakan dan makin banyak lagi anak-anak yang bisa mendapatkan manfaat dari beasiswa ini. Sehingga, insya Allah, 100 tahun Indonesia Merdeka, kita bisa menjadi negara dengan ekonomi ketiga terbesar di dunia. Siklus 20 tahunan buat Indonesia itu sangat penting. Karena setiap 20 tahun kita melahirkan selalu generasi emas. Tahun 1908, 20 tahun setelah itu kita melahirkan generasi Sumpah Pemuda. Yang masih sekolah di 1908, tahun 28-nya mereka lahir dengan generasi Sumpah Pemuda. Yang 28, juga 20 tahun berikutnya bisa berkontribusi melahirkan sebuah negara bernama Indonesia tahun 1945. 20 tahun berikutnya tahun 1965. Siklus baru lagi dan hari ini siklus kita adalah 100 tahun Indonesia Merdeka. Pendidikan menjadi kunci agar bangsa kita di 100 tahun Indonesia Merdeka menjadi negara seperti yang dicintisitakan adalah negara maju ekonomi ketiga terbesar di Indonesia. Untuk itu mudah-mudahan apa yang ikhtiar kita lakukan medcom.id Yayasan Sumpah Sumpah Foundation Media Group dan Mitra Kampus khususnya Universitas Merdeka Guana bisa memberikan kontribusi dalam menghasilkan generasi-generasi bangsa yang menjadi pemimpin nanti di 100 tahun Indonesia 100 tahun Indonesia atau yang kita sebut sebagai Indonesia Mas. Terima kasih kami ucapkan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu bekerjasama mensukseskan apa yang kita lakukan ini sebagai sebuah gerakan menciptakan anak-anak bangsa yang berprestasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dampak positif dan bisa ditiru oleh organisasi lembaga manapun agar kita bukan cuma bisa mengkritik pendidikan Indonesia tapi kita ikut turun tangan ikut berkontribusi ikut mengambil bagian ikut menjadi memiliki masalah dari pendidikan dan kita selesai dengan anak-anak kita mengantar supaya kemudian kesuksesan anak-anak ini bisa terrealisasi demikian yang bisa saya dapat sampaikan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh